Saya malam dengan informasi pertama pemirsaan dua warga negara asing diamankan petugas imigrasi kelas 2 Sukabumi. Dua warga negara asing tersebut diduga melanggar dokumen keimigrasian di salah satu pabrik Carmen di Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kini dua warga negara asing asal Cina yang diketahui sepasang suami istri tersebut dalam proses pemeriksaan petugas. Petugas imigrasi kelas 2 Sukabumi membawa sepasang suami istri asal negara Cina berinisial HXY dan HX yang dilaporkan warga berada di salah satu pabrik Carmen di Cibadak, Sukabumi. Keduanya diamankan pihak imigrasi karena diduga melanggar dokumen keimigrasian. Saat ini keduanya masih dalam proses pemeriksaan petugas. Jika terbukti melanggar, pasutri asal Cina tersebut akan dipulangkan. Namun saat ini warga negara asing tersebut akan diamankan terlebih dahulu. Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 Sukabumi, Hasrullah menjelaskan pihaknya masih akan mendalami keberadaan dua WNA yang ditangkap di dalam pabrik tersebut. Kantor Imigrasi Sukabumi telah mengamankan dua warga negara asing yang lokasinya di PT Daihan Global. Daihan Global beranisial HXY warga negara CHN yaitu laki-laki dan HF perempuan diduga menyalahgunakan izin keimigrasian. Sementara itu pihaknya terus mengawasi masuknya warga negara asing di pabrik di wilayah Sukabumi maupun Cianjur.